Paket sembako yang diserahkan merupakan bantuan dari Danrem 121 ABW, Ketua Korocap Rem 121 ABW, serta Dandim 1208 Sambas, beserta Ketua Persid 52 Dim 1208 Sambas. Semua bantuan sembako ini diberikan kepada korban kebakaran pasar lama Semparuk-Sebangkau di Posko Kebakaran Semparuk, Kabupaten Sambas pada Rabu pagi. Ada pun isi satu paket sembako yang disumbangkan berupa mie instan, mie sangkul, gula, minyak goreng, beras, biskuit, dan telur. Bantuan yang diserahkan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang menjadi korban kebakaran. Ikut prihatin atas kejadian kebakaran ini, jadi atas kebetulan beliau memberikan sumbangan berapa sembako yang berisi telur, beras, indomie, gula pasir, minyak, dan mie kuning. Semoga sumbangan dari beliau bisa bermanfaat kepada masyarakat yang terkena musibah. Inilah berupa kepedulian dari Bapak Danrem dan Ibu Korcap Rem 121, serta kepedulian dari Bapak Kementerian Kudim 28 Sambas dan Ibu Ketua Cabang 52 Sambas. Mudah-mudahan berguna dan diterima oleh masyarakat. Kepala Desa Semparuk menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diselurkan untuk para korban. Apalagi sembako yang diberikan memang sangat diperlukan bagi warga yang terdampak korban kebakaran pasar lama. Terima kasih atas bantuan yang telah diselurkan kepada masyarakat kami yang terdampak musibah ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada warga masyarakat kami yang terdampak musibah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi warga kami yang menerimanya. Dan insya Allah kami akan menyalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dari Kebupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.